Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku, Sefiq Jadi kali ini aku mau bikin makeup tutorial Judulnya Pinky Gold Makeup Tutorial Kurang lebih seperti itu Jadi makeup ini tuh aku terinspirasi Dari makeup-makeup Malaysia Oke, sebelum Melanjutin video ini, aku Mohon banget ke kalian No hate comment please Jadi kalo kalian gak suka sama video-video aku Gak usah nonton Dan gak usah hate comment juga Tapi kalo kalian suka Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu Oke, let's jump to the tutorial Oh iya, aku mau tanya deh Kalian mau gak kalo aku share Skincare rutin aku Kalo kalian mau Comment dia di bawah, oke? Oke, ini beneran mulai Oke, ini beneran mulai Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, setelah ini aku mau lanjut ke Concealer alis Ini aku pake dermacolor Yang D4 Kayak gini Jadi, karena si dermacolor ini itu Coverage-nya tinggi Jadi, sangat ampuh ya Buat ngerapiin alis ini Yang bawahnya masih ada rambutnya gitu Sampai jumpa di video Oke guys, aku akan kerjain alis yang satunya Dan I'll be back Udah jadi Gak tau sih Kayak aku merasa Kayak gak sama gitu alisnya Tapi ya Aku udah capek nih bikin alis Dari tadi gak jadi-jadi Kayak ada yang kurang Terus Jadinya aku memutuskan untuk lanjut ke step berikutnya Kau soal aku serap gini sih Oke, selanjutnya Aku mau pake Base makeup Ini aku pake Dua base Jadi, ini adalah Rekomendasi dari temen aku Aku pake dua base Yaitu pake Ultima Sama makeover yang warna ungu ini Katanya Kalau mereka dipake barengan tuh Kayak Hasilnya lebih smooth Gitu Jadi, aku mau pake dulu Dan aku mau pake primer dari Monistat Khusus untuk daerah hidung sama Kening Sini Karena itu adalah bagian wajahku yang paling berminyak Next, aku mau pake foundation Kali ini aku mau pake dua foundation Ini produk lokal Dan ini produk yang high-end Jadi, aku mau campur makeover sama make up forever Ini yang shade 4 Ambrose Sama yang make up forevernya yang Y305 Guys, aku kelupaan Jadi, tadinya tuh aku mau pake concealer mata Karena aku tuh agak mata panda gitu Dan aku baru sadar ketika pake foundation Kenapa kantong mata hitam banget gitu ya Jadinya aku mau Tambahin dulu Concealer yang warna Ungu Eh, salah ungu Concealer yang warna orange Dari makeover Yang paletnya kayak gini Aku mau kasih contour di hidung aku aja kayaknya Aku gak akan kasih contour di pipi Aku ntar pake shading luar aja Aku ntar pake shading luar aja Ini pake mineral botanica And then, aku akan nge-highlight bagian wajah aku Aku pake maybelline edge line Ini yang set medium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! dan concealer aku pakai bedak tabur dari Ultima ini yang shade natural jadi ini tuh yang loose powder selanjutnya aku mau pakai base eyeshadow ini punya NYX NYX yang milk oke untuk bagian transisinya aku mau pakai blush on aja di eyeshadow jadi aku kayaknya tuh mau pakai yang warna ini ya terus aku mau nambahin warna dari palette Blitz Glam Eyeshadow yang warna ungu ini deh kayaknya ungu keping-pingan gitu aku mau campurin lagi pakai Etude Holes yang My Little Nude jadi disini tuh kayak ada warna merahnya gitu tapi ada glitternya cuman kalau dipakai itu dia nggak merah jeder gitu nggak jadi kayak merah yang soft menuju ke pink tapi nggak pink juga sih seram juga ya ini mata kayak abis ditonjak gitu aku mau pakai dari vocal root yang goldmine sepertinya yang ini terus nih aku mau kasih highlighter di disini di ujung mata aku eh jatuh aku nggak pakai eyeliner karena orang Malaysia tuh kayak kalau nggak pakai eyeliner tuh udah cantik aja gitu loh tapi nggak tahu kalau di mata aku gimana ya jadi aku mau pakai eyeliner pencil aja ini pun aku buat nge-tagline yang bagian atas mata aja aku mau pakai aku mau pakai maskara dulu mungkin aku akan terusain satu mata dulu baru terusain mata yang sini nah ini nih orang Malaysia tuh kalau pakai maskara namanya tuh kalau nggak salah teknik doll makeup eh teknik doll eye gitu kayaknya aku lupa apa namanya ini aku pakai maskara yang the falsest push up angel maybelline always pertama tuh kayak dimaskarain biasa aja dulu kelihatan nggak itu kayak kena terus kayak kita tuh cuma ambil gini kita kayak pastiin ujungnya tuh kayak ada maskaranya gitu setelah pakai maskara kayak gini kelihatan banget kan kayak kayak gendut-gendut gitu loh rambutnya itu tuh beda kan sama yang ini oke next aku langsung aja mau pakai ini nyx yang tadi buat di bawah matanya oke guys aku udah pakai bulu mata dan ini aku pakai sv01 dan belinya di chevilas.id oke aku mau kerjain mata yang sebelah sini dan i'll be back aku udah selesain mata yang sebelah kanan dan aku udah ganti softline ini aku pakai sonic blue ya namanya biasanya biasanya banyak banget yang lain yang dipakai softline apa oke aku mau lanjut ke shading oke aku shading pakai albito yang palet ini pakai yang warna coklatnya next next aku mau pakai blush on masih di palet yang sama kayaknya sih aku mau pakai warna pink yang paling seger ini karena ini kan kayak aku pengennya warnanya kayak pink-pink gitu jadi aku coba pakai yang warna pink paling mudah sendiri bukan kemerahan lipstick-nya aku pakai Wardah sama Pixie yang nomor 5 Wardah lip cream nomor 3 oke aku mau pakai highlighter kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton